Hai Oke guys selanjutnya yang kedua ya antara Yasmi sport melawan tim Liquid Academy ID biasanya bukanlah kita lihat aja boy di awal-awal ini dia untuk bersama game kedua setelah yang dimulai pertandingan antara Yasmi sport melawan tim Liquid Academy ini dia 1-0 sediamankan dari oleh gantian rain yang pakai Roger ya dan King gubun dia pakai Julianto yang sangat-sangat cepat sekali ingin ditujukan oleh teman-teman dari tim Liquid Academy sekarang mereka akan memaksimalkan bagaimana ini kari lawan rohige set metode yang sangat-sangat menopel ya bisa melawan Roger di jungle dan ngelihat dari segi rotasi awal ya apalagi emblem sih sebenarnya Swift ada di tangan dari King gubun mungkin untuk pas janggal ya Iya ini kalau buat sekarang ya kalau misalkan kita lihat dari early game berpasti sih gerakan dari tim Liquid ID semuanya ada maknanya ya terutama ketika King gubun dan bersih level yang ke dulu harus lihat sebentar dulu pressure tipis banget udah lumayan kasih pressure juga ke arah dari ring membuat dia otomatis harus mulang ke bawah terlebih dahulu cuman ingat King gubun itu enggak butuh level 4 tapi udah level 4 duluan dan bahkan lihat bagaimana dengan adanya ki seberi sepertinya bisa dikejar oleh Hitchy hampir mau ngetumbang tapi masih bisa menyelamatkan power dari flicker yang buat untuk di early-nya tim Liquid Academy menang dari segi damage mungkin tapi tim Yasmi mungkin bisa mengulur waktu lebih panjang lagi tapi Yasmi Sports merah punya history yang bagus sebagai Roger jungler ya lima kali winnya ya tapi lagi-lagi sih ini belum tentu menjadi jawaban karena King gubunnya bisa dapetin level 5 nih bahkan dengan adanya scavenger crap yang tadi diambil dan sekarang diambil ketemu juga ejector lepon juga ya langsung mati bro yang membuat adanya perbedaan antara jauh penyang dapetin kill silui ya sementara level 2 disini kutipun udah bisa mindiko bro ya makanya disini perang dari doi dan gitu luar biasa itu dia di special rotation and his chain siapapun yang berada di tengah-tengah dari lingkaran luwoi akan hilang seketika dan si nggak boleh untuk pengulang kesalahan yang sama ya karena kalau enggak ya bakal jadi boing-boing aja lain-lain di buka depan sana langsung aja nah loh kinggu gue dapet bis masih bisa memberikan damage lumayan namun lihat bagaimana for online mereka walaupun enggak ada yang bertebel banget tapi yo dan juga lucian cutie ini udah megangin banget teman-teman Yasmi untuk tidak bisa bergerak lebih jauh lagi-lagi-lagi ya di sini efek dari jauh hehehe enggak dibuka rumputnya gisya ini paling bete ini jadi romer timnya kalah ditertal karena goldnya pasti bakal swing banget dan otomatis ngebuat cowoknya juga nggak bakal dapetin level empat dengan cepat minimal minimal ya menitiga lebih 10 lah baru dapet level empat ini bete sih harusnya baru banget baru banget 250 bayangin cari-cari tapi ternyata adil kisah kenyataan power dari anstabat politik ya ya ricky ricky menggendong nih untuk di awal pertandingan di game yang kedua ini ekspres banget sih gerakannya sih dan bahkan langsung menuju ke area dari golin lebaran lagi lempar lagi-lebar lagi mikazuhnya sekarang yang menjadi korbannya dan membuat akhirnya dua lining yang berbeda bikinnya turun lagi ya sebutkan saja semua dipegang tim liquid Academy jauh head Julian rotasinya juga bisa lebih cepat karena Ritchie juga Ritchie tinggal menggunakan teleportation nya dengan diversion lain manapun gunakan bisa dia Huni mau lagi Loh liat mikazu Oh hohohohohohohoho bilang bikin turun lagi di sini tuh tadi kayaknya keberapa tertibet 10-15 detik lain yes dan bangkan gaya sampai untuk 20 di kemudian berlangsung hilang udah ketebak dari draft-nya juga Julian dari King gugun langsung mengamalkan koneksi item jenis one ya bikin glowing one bikin wishing lantern terserah karena jenius one nya udah ada tangan dari King gugun udah cukup soalnya untuk magic penetration yang memang menjadi bonus juga ketika timnya ada dua magic dealer dan yang 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 bikin gua lumayan gemes ya ini tuh Hai deh pagi teman-teman dulu tendangan udah mulai dimajukan lu sedikit masih bisa ditemani sama Zasnya cuman enggak lama kemudian langsung mundur karena cukup berbahaya untuk empat ngelawangan satu orang pick off nya dan tepat ke arah Lucian cutie tapi gantinya kering iya dan sekarang dengan kemudiannya teleportation dari diversion ya top line nggak jadi disiplin malahan supergen sekarang yang lagi di babysit sama King gugun ya untuk bisa mendapatkan plantingan secara full high loss EXP bukan tipe yang cepat untuk clear well dragon keluarkan secara paksa ini dia tertandang sudah King gugun tapi masih bisa survive dan ternyata masih bisa survive yang dia punya dan bahkan sudah mulai datang dengan tiba-tiba menggunakan duality nya mendapatkan satu player dari bikinnya Mika juga Ki menjadi makanan yang sangat enak untuk disantap oleh tim liquid Academy dan bahkan rain sudah mulai ada gap level di angka dua level difference dan bahkan kejar lagi dengan adanya asap atau force dan juga ejector mau lari kemana karena sedih dikejaran wahrenya udah pasti mati sih semuanya ditutup oleh sang kuda wah ini bener-bener terlalu owning C9 banding saat satu-satunya kelima lima ribu kota terpaksa lebih maju dan bahkan dipaksakan atau meneriasis tapi cewe mencoba lebih dahulu namun lihat dibuat lagi menjepit lagi siapapun yang mau mencoba untuk pulang ngebut dari tim liquid Academy dua tifat berturut-turut yang dipaksakan oleh asli justru membuat mereka rugi berturut-turut juga ini kalau ya masih begini terus tanpanya perubahannya atau tanpa menurutkan tempo ya udah otomatis tinggung langsung beli bulu-bulu ya besok menit lima 10 atau 12 item dia nih dominasi terlalu masif sih 6000 gold duitnya aja bedanya lumayan yaitu ya lu datang di posisi yang cukup terlambat nge buat akhirnya dua player has diklaskan tanpa alanya pertukaran sama sekali bahkan sarut outer semuanya dari tim di Semuanya masih aman-aman banget dan gua sangat-sangat jarang sekali lagi gue tekankan sangat jarang melihat adanya menit ke enam kilpon sudah di atas 10 dari kedua belakang yang lebih tertentu ketiga gesya lagi tertentu nggak perlu dapetin aja jadi luar pun fine sebenarnya buat ini ketekarmi tapi tetap dari sini king gugul mau keuntungan yang lebih besar ya dan mungkin untuk melanjutkan tim fight mereka karena mereka enggak mau melepaskan pressure nya lihat menit 6 udah ada inner turret yang pecah udah ada magic centrenya, apa kaya? yang ini? ini udah terlalu jauh banget perbedaannya dan ini nggak cuma... gak cuma Yasbih yang aku takutkan akan melanjutkan tim fight dia kembali aku takutnya nih YouTube MBL kena dolar kuning kenapa emang pembantayan mencabatnya dan masih mau team fight loh ya, Cenwih di depan sana mencabut menjaga semaksimal mungkin namun ada diversion yang tidak terdeteksi dari map karena tiba-tiba di depan sana Super Kids mendapatkan satu poin menekankan teman-teman dari Yasbi untuk mundur ke belakang kesana pasif dari tadi pecahkan di menit ke-7 lima menit lebih awal daripada waktu yang ditentukan dimana atau pening 13 menit tujuh guys ya terlalu cepat sih jatuhnya lagi-lagi dengan empat fighters satu image bener-bener gapnya langsung jauh berbeda dan kari bukan jawaban yang tepat memang untuk kali ini butuh banget untuk marksman-marsman early game tapi early gamenya pun tidak berjalan sama sekali keuntungannya berlibat ganda lima berikutnya sebelum adanya Lord bahkan tim liquid Academy sudah mendapatkan 10.000 goblit ya ini bahkan ya kayaknya mau dipecahin dulu pasif dari Touret di bagian dari masing-masing laningnya kelihatan dari teman-teman tim liquid Academy udah kelihatan dari teman-teman teman-teman lewat infight tapi pick off demi pick off yang akhirnya ngebuat mereka 10.000 go get di menit ke-8 ini udah lebih daripada 1000 go advantage per menit pasti sih karena kita baru beli ke-8 penghabisnya jauh banget sih lihat hingga udah hampir dapetin level 15 nya bahkan meng-cancel kalau dikali-kali making bukun ya rumput yang banyak sekali rumput-rumput yang segar terimakan ngebuat akhirnya kenyang banget dari segi perut dan juga otot-otot yang dia punya ngebuat akhirnya Lord yang pertama even sebelum ini ke-9 telah didapatkan langsung oleh tim blackwiz dan super James ngejarkan karena depan sana kena ada tertentu tapi apakah akan ada bantuan lagi dari lucian cuti belum lemparan namun jauh masa terlalu dalam apa-apa bisa terpengaruh dan tetapi bisa terpengaruh terpengaruh tersisa terpengaruh tersisa terpengaruh tersisa terpengaruh lanjutkan dengan mahasiswa tapi ya tetap ada kematiknya ternyata tim liquid Academy pada sekarang cuma lho ketir walaupun esinya sudah mulai rendah semua ya tapi lagi-lagi sih dengan adanya Minion dan Kyo tinggal isi darah dia punya warax dia punya oracle ini udah pasti bakal bisa kembali lagi dari segi puluh HPnya King Google juga tinggal ambil purple buff dan beberapa monster jungle di akan kembali ready untuk invite sisa 3b start doang bisa kalah jumlah mereka masih coba untuk melakukan tim fight panjang dan itu merugikan tim mereka sekarang diversion di buka oleh riziknya akan menugaskan kosongan bisa dibatalkan dan kali ini CW air membuka gelor sepatu walaupun tabrak dimana Lord yang sudah menambah menabrak di arah batang lagi pergerakan yang udah mulai ini lebih nyaman tabrak 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 nah nice banget gelok wajib 10 menit doang ini apa bro ini bro match macam apa ini gis kelah kita lanjut ke game yang ketiga ya